Radeon 780M adalah GPU integrasi yang kuat yang meneruskan dengan lengkap 680M. Ia adalah top-of-the-line iGPU di seri Radeon 7000 seri APUs, dan menawarkan keuntungan keuntungan yang berbandingan berbandingannya. D780M menyelamatkan teknologi yang berbandingan seperti DirectX 12.2 dan OpenCL 2.1, membuatnya solusi yang baik untuk pemain 1080p gaming sehingga diskret GPU. Pertesan awal dari Radeon 780M iGPU yang dilakukan di China, dan mempunyai di Bilibili Tech Forum, mempunyai keuntungan yang menarik. Dalam 2 test separat menggunakan benchmark 3D Marked Timespy. D780M iGPU berhasil 20% lebih cepat berbanding dengan D680M iGPU, yang berbanding pada RDNA 2 RCT. Penyelesaian benchmark dari D780M iGPU adalah jenis cukup menarik, dengan performa yang tidak jauh dari Atec 2050 Mobile GPU untuk laptop. Pertesan awal dari D780M iGPU berbanding dengan R8 6400 dan GTX 1650 ini. Mereka sekarang masih di jual. D780M iGPU berbanding dengan Ryzen 6900HS, dapat menghasilkan game Elden Ring di settingan detail yang tinggi, dan menambahkan resolusi 1080p dengan 37 fps. Dengan peringkatan seperti dalam spek teknik, tersebut adalah bahwa D780M dapat menghasilkan game yang sama dengan 45 fps atau lebih tinggi. Seperti dengan RDNA 3 Graphics Card, D780M menghasilkan architecture yang sama dari RX 7000 series, termasuk yang kuat dengan RX 7900 XTX. Ini berarti bahwa D780M dibuat dengan terbaru dan terbaru teknologi terbaru dari AMD. Additionally, system RAM speeds play a significant role in the performance of AMD's integrated graphics, and D780M will benefit greatly from the use of DDR5 memory. Looking to the future, AMD is currently developing the straightpoint APU of the Ryzen 8000 series, which is slated for release in 2024. This new APU has suspected to have an even more powerful iGPU. Further improving the performance and capabilities of integrated graphics in the market. Thank you for watching, and see you in my next videos.